assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan vegan media ya kali ini pagi ini kita mau ke Klaten ya guys apa ini di daerah Cawas mau pantau Vespa ini tapi pakai motor Vespa ini dulu tapi nanti pinjem dapat pinjeman ini mobilnya Pak Puat Pak Puat Loaker Jogja nanti siapa tahu cocok sama Vespa nya langsung kita angkut kalau cocok pakai mobil beliau pinjemin blind van nya Oke kita lanjut nanti kita mau jalan dulu ke tempatnya Pak Puat Halo ini udah nyampe tempatnya Pak Puat ya ini mobilnya kita mau pinjem geneknya Pak Puat ini apa sok tak pinjem buat ngangkutin motor mumpuk kalau pas lagi selok soalnya Pak Puat juga kalau berburu aku pakai mobil ini ini coba aku kok kuncinya enggak ada gantungan STNK nya mungkin ditinggal di lati biasanya coba tak cari oh ya nih surat-suratnya Oke kita lanjut jalan ke tempel hehehe kok tempel Klaten sorry sorry oke guys guys Bismillahirrahmanirrahim 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 Semoga selamat sampai tujuan dan pulang kembali dengan selamat nanti oke eh sama Kakakku ya Kakakku lupa bawa masker jadinya ini lagi beli masker dulu soalnya kita mau ke ini di luar kota jadi beli masker dulu di sekarang banyak yang jual di pinggir-pinggir jalan gitu masker sekubah itu orangnya lagi beli di sana di pinggir jalan itu lagi beli masker kalau terpaksa keluar rumah harus pakai ya soalnya buat jaga-jaga aja buat protokolnya negara suruh kayak gitu oke lagi beli masker banyak sekarang dua maskernya kak gini dapat kosongan Rp10.000 uang ya kak belum pagi pagi belum ada uang peranan gini tadi oh Rp10.000 yowes yow lanjut jeda ya pak jalanan murah Rp10.000 dapat masker hewan kawan ini lapar ya jadi apa perjalanan berhenti dulu untuk nyari ma'am ini tulang kalau ada soto di daerah mau masuk naten awal itu loh itu ada soto namanya soto mbah semar sini ini kita coba mau makan sini oke ma'am dulu ya ngelih ini nomor aku jeruk panas mbak nasinya aku campur woy kak ke nasi nih campur bisa bisa ngelih ya mbak berarti ngelih ayo hehehe di sini sotonya udah macem-macem soto ayam soto bebek soto sapi nggak tau ya mbak ya apa tadi minumnya jeruk anget kalau gue minumnya apa kak jeruk anget ya kak leh ya om boten-boten oh si deng gelok hurangannya apa ya mbak aku jalan jelku sampai mendoan oh ini mendoan nih cekok kayak loro ya mbak ya telur telur hehehe ben kanjil siap ya 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 ga ya ya ini mendoan gondek apa ya kawan-kawan Tidak sawah Sadu Langsung sawah Jadi kurang nasinya tinggal Nyabut Itu langsung panen Nanti dimakan Buat ngelihwet cotonya Sekarang cuci tangan itu Ngalahkan ibadah Ini wajib cuci tangan Ngalahkan ibadah Wajiban Yowes Dituruti Cuci tangan ini Banyak sabun Cengki waduk Ini Toto-nya datang Oke Masing visite jelas kelaparan Oke Oh iya Ini soto apa mbak Soto ayam masih di semar Oh iya Oh siap Oh yang campur cili Iya Ya Cep Mantun bun Nah ini kan kawan Ini Apa jenis Soto ayam Sori Lengkoteng dredek Soalnya ngelih kanan ini Gedeh 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 Tapi insyaallah Lidahku tetap bisa ngerasakan enak orang Gedeh ya Gedeh ya Gedeh ya Gedeh ya Nah ini Mau nyoba soto ayam Gedeh ya Bismillahirrahmanirrahim Pete Bismillahirrahmanirrahim Yang ini suka Tangan kami Enak Dan Rumpi tamamen Ya Ini Bo Ketua Nah Benar 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 tapi tenang itu tetap muntur kalau silaturahmi orang mau panganan oke kan rasanya seperti ini enak mbak semar kembar tapi saya bayar itu enak enak apa buat saya yang ceria bingung deh tidak akan bayar atau tidak enak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke ini sudah selesai makannya sudah kenyang ini yang porsi kecil ini sudah cukup kalau aku kenyang kakakku tadi pesen yang mau pisah yang pisah itu juga katanya juga mengenyangkan sekali kalau yang pisah ya ini kita lanjut gak ada selawan oke lanjut bayar dulu apa apa wah ini namanya soto apa mbak? soto becek kambing lah disini di mbak semar ada soto becek kambing enak banget tapi ini sudah terlanjur pesen yang ayam jadi gak berani pesen lagi besok ini bayar sih awal oh iya mbak bayar dulu mau kira ditunggu ini ternyata bayar pak ya pak mau bayar ini dibungkus aja oke teman-teman 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 ya mbak ya pakai tangan kiri maaf ini makanya walaupun seharusnya ya ya kawan-kawan kita lanjut lagi menuju ke Cawas ya ini udah makannya udah selesai udah kenyang udah bisa lanjut jalan lagi udah bisa konsentrasi lagi oke lanjut dulu kita jalan lagi mantap didi kempot ya mbak ya ayo original itu bajunya itu iblis bercinta oke iblis besar besahmu penuh ah itu ada mbah-mbah yang ngamen timur timur tanik bangat wah depan itu ada corolla lempeng sekali kan-kapan wah yang naik dua sejoli loh ini lari 60 loh itu ini di Grand Mack lari 60 masih anteng banget tuh keren ya sedarnya korola tahun pernah ya bisa pilih ini kenceng banget teman-teman panget gitu tuh nih wah ini kayaknya tahun dia kalau bisut bisut kak ini dipegang kakakku jadi gak tahu bang sendiri gak berani gak apa ya keren ya gua sejoli naik korola dari baru Pak mobilnya dari baru nah wah keren kemana salemnya pun di luar matahari kapan-kapan tak soal buat direview boleh gak apa luar matahari kurang lama mobilan lama oh pak siapa pak nama ya pak rama pak rama gila itu ternyata tadi pas di traffic light kita tanyain mobilnya dari baru nah besok insya Allah nanti dari rekaman disitu mudah-mudahan kedenger bapaknya ngomong namanya tadi karena samar-samar ya nanti kita buru mobil itu buat kita review dari baru saya keren masih lempeng banget nah itu dapet apa kuruan buat direview nanti ya insya Allah kita cari di karena lumayan ke Jogjaawan kawan oke oke reklaten di perjalanan ini nemu kepala Vespa keren ini yuk ini Vespa sangat fungsional ya ini Pak Ade dimodif dimodif jadi kendaraan tempur kendaraan tempurnya Pak Tani ini nyari rumput keren dimodifnya tuh tuh lihat hmm gak gini tapi sayangnya ini yang punya mana nggak tahu aku papa bapaknya yang itu ya yang nyari rumput disana ya coba ya tak disamperin ya ditanyain rodanya tiga kawan kawan tuh kayak gini mesinnya tetep di wah ini Vespa mesin di kiri ini mesinnya di tersini tuh mesinnya tuh coba kita minta izin dulu ya juga kawan-kawan pak kawan-kawan pak kawan-kawan apa Vespa nya punya aneh pak oh bener rumput kawan punya eh bapak siapa pak asmane aku pak jadim gomoh aku ini komunitas Vespa keratin paspen Vespa itu oh alah Vespa itu kenapa? 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 hahaha lama gak? udah lama pak mau di Vespa nya udah lama pak gak tau pak oh lama ini gak guna ngarep oh sampah-sampah ini ini jalan pun di pulau yuk jawa ini ada yang ini Vespa ada yang Cawas oh Cawas ini 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 oh salah daerah yang ini pak ini alas ini 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 bener ini ini untuk asfalt Cawas ini 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 Vespa ini Vespa ini 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 biasa yang ini 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 666 oh ini apa aku nyunggu alamati kapan-kapan aku merikok silaturahmi ngomong-ngomong tentang Vespa pak ini silaturahmi kenalan ya di jalan yang punya Vespa itu tiga roda itu nah besok insyaallah kalau kita luang kita soan silaturahmi ke kediaman beliau untuk review Vespa-Vespa koleksi beliau karena beliau termasuk penggemar Vespa lawas di sini ya oke lanjut lagi wan kawan jalan-jalanan SEMAN